seorang anak kedapatan mencuri mangga oleh tetangganya hei ini orang yang sering mencuri mangga saya ya kurang aja kok, turun tidak mau turun ampun pak, ampun pak ampun, minta maaf pak ternyata kamu yang sering mencuri mangga saya ya nah, ngajar ini anak astaga ternyata kamu anaknya dia baco ya iya pak kurang ngajar ini anak papamu itu tidak seperti itu orangnya dia dia orang baik tidak membantu orang kenapa bisa kau mencuri seperti ini sini, saya bawa kamu ke orang tua maaf pak, maaf pak bapak bapak saya ada juga di atas bapak besokan harinya sederah milik mangga lagi menemukan anak yang lagi mencuri lagi hei kau mau apa hei ampun, ampun pak ampun kau mau apa kau mau mencuri mangga ya maaf pak, maaf tidak, tidak pak saya mau mengambil sarang burung pak kau mau apa itu sarang burung eee mak, mak, mak mauna bikin gerujak mamanku pak iwan menegusi meneen didn ssssss kok mau sarang burung ya hei iwan lumben gak nyolong lagi kurang ngajar kamu uat mendaikan bukan belum puasa sudah tampar kamu punya mulut maaf, din lagi bercanda terus itu sendal kamu kok ditenteng iwan semalam sendal yang saya ambil itu ke picilan saya mau juga dasar maling kamu, din Saya mendapatkan ibu-ibu Tetangga itu Yang mengukul anaknya Saya tanya Ibu kenapa ya Sampai mengukul anaknya seperti itu Sampai hidungnya berdarah-berdarah seperti itu Ini anak-anak bodoh Ambil sendal di masjid Saya ambilkan juga denyam Ada tetangga yang Mengadakan buka puasa bersama Banyak orang-orang yang pada datang Untuk mengambil makanan Karena Waktu itu buka sudah dekat Ya Mereka pada antri mengambil makanan Dari sudut sana Dari ujung sana Sampai ujung sana Dia antri ambil makanan Setelah ambil makanan Dia ambil Tepat duduk Ya Duduk Sambil menunggu waktu Duduk berbunyi Tiba-tiba Tiba-tiba saya dengar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Alhamdulillah Waktu itu buka puasa Sudah tiba Mereka semua pada makan Tiba-tiba yang di samping saya Duduk fisik Mas-mas Tiba-tiba